Salah satu dari temen yang gue ketemu ini, itu kayak, Ibarannya kayak, inilah, kayak, Kayak nipu atau gimana gitu. Gue udah, gue kabur dan, Apa nih pak? Gue bilang. Lalu gue masih polos banget ya. Maksudnya apa nih pak? Iya, we wanna bawa you out. Tu, wa, ga, pat. Gue yang lanjut lagi nih, masih bareng Evan Sebastian, Co-founder dan VP commercial dari The Fit Company. Oke bro, nah, tadi kita udah bahas soal bisnisnya, Dan sekarang gue mau bahas tentang eluannya nih, Gue pengen lebih fokus, eluannya sebagai pengusaha, sebagai pebisnis gitu ya. Nah, lo itu lulus tahun 2016 ya? Iya. Lulus 2016, kuliah dari 2011, di jurusan marketing. Oke. Satu pertanyaan dulu, saat lo di jurusan marketing, Apakah lo pernah belajar bikin aplikasi? Enggak. Enggak pernah, oke. Dan selama lo kuliah, tapi lo udah ikut beberapa job-job gitu lah ya, Intinya lo ada beberapa job yang lo ambil kan ya. Dan banyaknya, gue liat lebih ke merchant acquisition, sales, dan lain-lain ya. Oke. And then, gue 2016, gue liat di LinkedIn lo ada Tarkam Apps. Lo bikin aplikasi. Dimana aplikasi itu, Menjelaskan tentang, Kalau lo pengen main futsal, lo nyari temen, lo bisa lewat situ. Dan actually, sebenernya, Gue sendiri juga udah pernah bikin itu di 2014. Tapi gak sesuksesul lah intinya. Karena waktu itu, gue bikin, Bener-bener coba buat proyek kampus, Untuk menemukan, kalau lo kan spesifik bola. Karena lo sukanya bola kan, balik aja iya gak sih? Gue, karena gue suka basket, gue bikin buat basket. Namanya join bareng. Jadi waktu itu, di kampus gue, Kalau misalnya gue mau main basket, Di taman tuh susah, gue pakai aplikasi itu untuk temen-temen aja. Untuk kerjaan kampus lah. Nah, tapi, lo kan menseriusi itu nih setelah kampus. Iya kan? Coba ceritain dong, Gimana perjalanan lo dari bikin itu, Dari mungkin lebih, yang lebih dalamnya nih, Dari mulai kayak, Orang-orang yang lo grab siapa, Modal yang lo keluarin berapa, Sampai dapet investor, dan lain-lain itu, Gimana sih? Ya, bener sih. Kayak gue, Kalau gue bilang, Gue ngerasa di kuliah, Kayaknya gue gak belajar banyak sih. Oke, oke. Tapi, Ada kan yang lo dapet dari kuliah, Yang berguna sekarang? Gak juga. Ya, Kalau ditanya, Gak ada sih, Kayak gue. Oke. Temen-temen gue sih, Dari temen-temen kuliah sih. Oke. Gak, Tapi lo bikin Tarkam itu, Temen-temen mana nih? Atau lo sendiri aja, Bagaimana? Sendiri. Kalau yang Tarkam itu, Gue sendiri aja. Oh, lo sendiri. Nah, untuk bikin aplikasinya, Dan lain-lain gimana? Jadi, mungkin gue ceritain dulu. Oke. Gue mulainya tuh, Sebenernya kan, Gara-gara gue waktu kuliah itu, Udah sambil kerja. Iya. Gue kuliah sambil kerja, Dan gue memang sebenernya, Gue gak begitu suka, Sama keadaan di kelas lah. Gue banyak bolongnya juga dulu. Bahkan, Oke. Gue kuliahnya telat, Oke. Gue, Ibadahnya gue telat setahun lah. Itu ada isu lah, Cuman gue kayak gak boleh ceritain. Iya, gak perlu lah. Iya. Cuman intinya, Cuman intinya kayak, Ya, Gue dari zaman kuliah udah kerja, Sampai akhirnya kayak gue, Gue tertarik sama dunia startup. Oke. Karena ya waktu dari zamannya, Ibadahnya waktu zamannya keadaan masih gini loh, Zaman-zaman 2000, 2012-2013, Siapa sih yang mau nerima, Orang kerja kalau belum punya, Ijazah. Iya, iya. Jadi kayak gue, Jadi jadi uang, Sampai akhirnya itu, Singkat cerita, Gue ketemu satu company startup, Yang pertama kali gak dukerja, Namanya K2D, Dia willing untuk bayar gue full time, Walaupun gue masih kuliah. Apa namanya, sorry? Namanya Click2D. Dan itu, Tapi lo kerjanya full time, Apa gimana? Iya, full time. Tapi karena waktu itu, Gue udah, Langsung kerjanya sebagai sales, Sebagai merchandiser, Itu pertama kali gue tau, Kalau kerja itu bukan soal 9 to 5. Oke. Yang pokoknya dia tau, Yaudah nih, Lo ada target, Lo kelarin. Oke. Nah, Sampai akhirnya, Kenapa gue bikin startup, Gue cukup disupport sama, CEO gue, Yang dulu di Matahari Mall. Oke. Jadi setelah lo dari Big Today, Lo ke Matahari Mall itu kan ya? Enggak sih, Sebenernya ada panjang lah. Jadi dari Click2D itu, Gue pernah ke Living Social. Oke. Nah dari Living Social, Ada satu company, Sampai akhirnya gue baru ke Matahari Mall. Oke. Ya gitu, Nah Matahari Mall itu sebenernya company, Menurut gue bener-bener, Serang-serang. Terang-serang. Ngomongin anak muda, Ngomongin orang-orang yang setiap perusahaan, Terus kayak, Yang zaman-zaman dulu, Ramai kantornya keren, Dan lain-lain segala macam. Itu tuh gue udah rasain dari 2015. Oke. Dan, Ya itu disitu, Nge-fek gak sih dengan, Dengan beanbag, Dengan colorful office itu, Nge-fek gak sih sebenernya? Kalau lo sendiri, Lo implementasi itu gak di kantor lo sekarang? Sekarang sih, Dilahkan aja, Oke. Oke. Waktu itu yang ditekankan adalah, Kalau buat gue pribadi ya, Sebenernya kalau gue melihat, Starap itu bukan kalau keren-kerenannya. Tapi dulu, Gue bener-bener tertarik sama Starap, Adalah fleksibel sama responsibel. Oke. Nah, Ngomongarti kayak gue, Tidak terikat sama waktu, Gue bisa ngelakuin apa yang gue mau lakuin, Dan masih waktu itu juga harus kuliah, Sama gue bisa kerja. Oke. Kok kan, Ya karena gue juga dulu aktif di sepak bola, Aktif di busa, Empat jaman-jaman kuliah, Ya gue mau bawa 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 bawa. Oke. Nah, gue ngasih kayak, Ya udah nih, Ini gue mau bawa kemana nih. Jadi awalnya gue bikin takam, Adalah gara-gara gue pernah bikin, Sekolah sepak bola. Oke. 2015 itu tuh, 2015-2015 itu, Gue bikin sekolah sepak bola. Oke. Jadi kayak gitu, Bikin sama temen gue, Ngelatih anak-anak, Terus kayak kita, Ikutin kompetisi dan lain-lain. Sekolah sepak bola, Berarti itu awal-mula lo mulai bisnis ya? Apa? Itu awal-mula lo mulai bisnis atau gimana? Itu udah keberapa ya? Kalau mau ngomongin bisnis banget, Awal-awal gue tuh mulai di 2017 tuh, Gue ekspor-impor. Oke, jadi lo awalnya ekspor-impor dulu. Keluar baju bola kawin. Oke, 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 baik. Yang bisa bayar kuliah, gitu. Iya, untuk bisa bayar kuliah ya? Sorry tadi suara lo agak kurang gilas, bro. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi tuh, itu bener-bener kalau mau ngomongin bisnis gue awal, Kamu di situ, gitu loh. Lo jamannya kaskus lah. Iya, iya, iya. Gue dulu pernah dagang handphone, Gue pernah jualan apapun, MLM segala macam, Gue udah pernah cobain, gitu loh. Oke. Ya udah, maksudnya ya, Si sekolah sepak bola ini, Atau akademi ini ya, Udah another bisnis yang gue jalanin lah. Terus ya udah, Dari situ ya, Gue ngerasa, Gimana caranya ngegabungin yang jadi, Kobi gue atau nge-passion gue, Sama apa yang gue lakukan secara profesional. Oke. Gitu. Jadi ya udah, Akhirnya gue terinspirasi dari kayak, Gue sih ngeliatnya adalah, Gimana caranya mengkonekkan, Orang-orang yang pengen main bola, Tapi gak tau, Ibaratnya mereka gak punya lawan, Atau gak mereka gak punya tempat main. Oke. Nah, Cuman fokusnya dimana ya? Fokusnya di sepak bola, Akhirnya gue mumpulin lah, Sipap bola. Oke. Lu anak binus kan dulu kan? Bukan, Bukan, Gue bukan anak binus, Gue pernah dapet award best business, Semuanya dari binus. Dan, Ini kan tentang, Bukan tentang gue bro, Ini tentang lo, Jadi jangan doa hasil tentang gue. Kalau misalnya dari binus, Gue dulu-dulu, Di daerah kemanusia, Tunggu ada satu lapangan fokusnya, Namanya champion. Oh iya-iya, Gue tau tapi, Kalau lawan besar itu. Tile dan errornya sarkam lah. Di situ. Oke, Nah tapi balik lagi nih, Saat lo kan kayak, Lo non-tech founders kan berarti. Lo bukan founder, Yang backgroundnya teknologi gitu. Nah, Saat lo non-tech founders, Lo pengen bikin aplikasi, Gimana sih? Mungkin, Yang lain juga banyak, Yang pengen bikin aplikasi juga kayak lo gitu, Dan punya masalah. Gue nekat aja sih sebenarnya, Dalam arti apa? Kayak, Dulu oke pengen bikin startup, Gue bener sama yang lo bilang, Bahkan gue, Selain non-tech founders, Gue juga non-business background, Yang bener-bener, Paham bisnis. Iya, iya. Gue di titik itu, Waktu bikin telekom, Gue tidak pernah tau istilah business model, Gue tidak pernah paham istilah trade marketing, Gue tidak pernah paham istilah finance. Oke. Lagi gue pake tuh dulu, Konsepnya ya bisnis kaki lima. Oke. Gue punya modal berapa, Gue beli barangnya, Gue jual lebih mahal. That's all. Oke. Simpel itu. Jadi, Gak cuman tech doang, Gue bener-bener dari yang bukan sesuatu gitu. Tapi, Ya karena dulu startup, Bener-bener yang paling gue lakukan adalah, Gue ikut event-event startup itu, Prajin itu dulu. Oke. Kayak startup weekend, Startup campaign, KTK Nationa, No, Biososial punya event, Sarap lokal yang ada di Sarinah waktu itu, Sama Mas Natali, Nah itu kayak gue, Hampir seminggu, Tiga sampai empat kali gue ikut lah. Oke. Dari yang cuman kenalan, Dari yang cuman dengerin, Sampai networking, Sampai gue pernah ikut kompetisi namanya Elevator Pitch. Oke. Ya udah, Balik lagi waktu Elevator Pitch itu, Gue jualnya Tarkam. Gue mau bikin Tarkam gini-gini, Gini-gini, Gini. Tapi itu kan, Tadi kamu tuh, Gue pengen. Berarti kan belum jadi, Tarkamnya kan. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue, Gimana cara bikin itu Tarkam, Jadi aplikasi beneran? Ini tadi gue lagi cerita jernama. Siap, siap. Langsung. Makanya tadi gue bilang, Gue ikut event Sarap dan segala macem. Sampai akhirnya yang gue bilang, Gue ikut Elevator Pitch itu, Gue dumb idea gue, Tapi gue gak menang. Oke. Gue gak menang, Tapi dari situ, Gue ketemu sama satu orang. Oh, Dari gak menang di Elevator Pitch itu? Iya, Tapi, Masa acara ada satu orang, Kayak, Apa namanya, Nyamperin gue, Dia bilang kayak, Eh, Ide lu menarik juga, Karena dia suka bola juga. Oke. Yaudah deh, Dan hokinya, Dia adalah orang tech. Oke. Dia bilang, Kayak, Yaudah, Yaudah nih, Akhirnya, Kita ketemu terpisah, Kita ngobrolin, Ya, Mereka gue juga, Juga gak paham. Terus akhirnya, Gue cuma bilang gini, Bro, Gue cuma punya duit segini. Gue gak perlu sebutin lah nominalnya, Tapi kecil lah. 20 juta nyampe gak? Gak nyampe, Kayak gitu. Gak, Itu dengan, Gak, Karena gini, Kenapa yang menurut gue penting? Karena orang kan takut buat bikin, Bro, Gitu loh, Karena, Oh iya, Gue bukan non tech founder, Gue gak, Gak ngerti bisnis, Sekarang gue pengen bikin bisnis, Uang segini itu bisa jadi apa? Gitu misalnya kan? Nah, Mungkin itu penting bisa alokasi range-nya aja, Dan itu jadi apa dari uang itu? 15 jutaan lah. 15 juta, Untuk bikin produk sampai jadi. Jadi, Gue bilang, Gue cuma punya duit segini, Lu bisa gak, Gue tidak berpikir, Harusnya kalau gue pinter, Gue bilang, Yaudah, Gue jadi founder aja. Co-founder ya berarti ya? Tapi kan, Tapi kan kayak gitu tuh, Gue takutnya gue cuma jual janji. Iya, Karena ada commitment disitu, Yang harus dijaga lagi, Balik lagi. Gue dari dulu, Gue ngomong orang, Gue gak mau kayak, Oh yaudah, Sekedar temen, Tapi gue gak punya value. Yaudah, Nanti gue pengen-pengen, Ini gue pengen disini, Kira-kira cukup gak buat kita, Investasi di tempat rekaman. Dia okein, Dia okein, Dan akhirnya dia ngerikut beberapa temennya, Dari situ, Akhirnya jadilah bener-bener, Tim awalnya Tarkam, Maksudnya ada sekitar 3-4 orang. Oke, Jadi, 15 cita itu bisa buat meng-hire 4 orang lah ya? Iya, Ya begitu. Oke. Terus yaudah, Berjalan, Itu pun sebenarnya gak smooth. 6 bulan pertama, Gue, Bahkan gak sampai 6 bulan, Sekitar 3-4 bulan, Gue tanyain terus kan. Dan ternyata, Ada salah satu dari temen yang gue, Ketemu ini, Itu kayak, Imbarannya kayak, Nipu atau gimana gitu, Duit gue udah dibawa kabur, Dan lain-lain segala macem. Oke. Jadi akhirnya mundur tuh, Kayak udah 3 bulan, 4 bulan gak ada hasil. Nol. Oh, Nol. Kayak, Akhirnya gue ngobrol sama dia, Gimana nih? Ya, Ya gue bilang, Ya kalau memang gak bisa, Inder duitnya dibalikin atau gimana. Tapi akhirnya dia bilang, Ya udah deh, Gue mau tanggung jawab. Karena lo bayar di depan ya? Gue bayar di depan. Oke. Oke. Jadi kayak, Apa namanya, Ya udah akhirnya, Dia ngerigrup lagi, Dia ada masukin satu orang baru. Kayak gitu. Ya udah akhirnya itu jalan. Akhirnya, Sekitar, Kalau gak salah, 4 bulan deh. Jadi prosesnya 4 bulan, Sampai akhirnya bener-bener, MVP pertama nyetakam itu keluar. Oke, MVP itu Btw, Minimum Valuable Product ya? Tapi itu udah berupa aplikasi? Berupa aplikasi. Oke, Di Android. Di Android. Udah gue inget banget, Itu tuh gue, Gue live. Asana application, Asana MVP itu, Di bulan Maret, Maret 2016. Maret 2016, Aplikasinya live, Yaudah kita naik. Lalu gue bilang, Gue gak paham business model, Dan segala macam. Akhirnya, Timnya juga nanya nih ke gue, Kayak oke ini gimana? Gue bilang, Yaudah deh. Karena waktu itu gue masih kerja tuh. Gue bilang, Yaudah dari gaji gue, Gue kasih sedikit lah buat kalian. Itu gue, Ya gue open aja, Kayak waktu itu satu orang, Paling gue jumlah 2 juta. Oke. Perbuahannya ya? Perbuahannya gitu. Jadi udah akhirnya jalan-jalan, Tapi gue juga kayak, Hampir, Berapa bulan kan, Ntar kan jalan tuh. Oke. Gue tidak bangun itu pake, Gue gak pernah, Gak paham page, Instagram, Dan lain-lain segala macam, Page marketing gue gak pake. Jadi gue sebenarnya semua approach-nya tuh dari marketing. Dari komunitas aja. Karena gue maksimain, Gue punya kenal teman-teman, Dan lain-lain gue masuk ke komunitas dari situ. Bersyukurnya kayak cuman dalam waktu, Kayak waktu hampir 3 bulan tuh, Gue hit sampai 4.000 downloaders. Tiga bulan pertama? Organik. Oke. Dan yaudah berjalan, Tapi gitu, Kayak mulai mikirin, Ini dapet duitnya gimana ya, Gabes ini gue terus-terusan agar lo setabungan. Iya, iya. Udah akhirnya, Belajar lagi ikut event, Dan bilang, Lo harus bikin namanya pitch deck. Lo harus bikin pitch deck, Lo harus bikin kayak, Business plan, Dan lain-lain segala macam, Yang gue, Balik lagi, Belajar pun otot dindang. Sebenarnya, Mata kuliahnya, Gitu. Itu tidak pernah. Ya, Baiknya gitu, Karena gue tidak suka, Ruang kelas dananya, Gue tidak terlalu memperhatikan lah. Oke. Tapi PTW, Gue mau kasih tau juga nih, Buat yang nonton video kita, Pitch deck dan lain-lain itu, Sebenarnya konten edukasi kayak gitu, Gue juga bikin bro. Di website yang namanya, Dididik. Jadi mungkin teman-teman kan, Dari tadi mungkin gak tau, Tentang bisnis model tanpas itu apa, Bisnis apa, Minimum viable product itu apa, Atau misalnya kayak, Pitch deck, Itu bisa nonton juga, Dididik.com. Dididik.com. Jadi maksud gue, Biar nanti mereka, Nonton video kita sendiri, Tengah skip gitu loh. Oke. Nah oke. Nah terus lo kepikiran, Untuk, Bikin, Aplikasi ini bisa menghasilkan. Nah. Nah gimana tuh? Nah yaudah, Akhirnya kayak, Udah lah maksudnya kita pikir, Kayak, Gue mungkin gak bisa terlalu jelasin detail, Karena bakal jadi panjang banget. Oke. Cuman intinya adalah, Gue udah rangkap itu, Sebagai satu bisnis, Akhirnya gue mulai fundraising. Caranya gimana? Gue bersyukurnya, Gue cukup tau link ini tuh, Di early-early, Listingnya mereka, Apa, Develop SNF kan. Iya, iya. Akhirnya gue banyak aktif di link-in, Gue dulu tuh suka banget, Nulis artikel di link-in, Dan lain-lain segala macam. Jadi, Ya karena gue juga udah kerja di startup, Maksudnya, Gue itu dari, Link-in tuh pasti, Pemain-pemain di startup. Gue mulai paham, Istilah venture capital, Gue mulai paham, Istilah angel investors, Dan lain-lain segala macam pun, Gara-gara gue harus fundraising. Oke. Nah, Ya udah, Gue udah bikin pitch deck, Yang gue lakukan adalah, Ya gue grilly aja di link-in. Gue tau nih, Misalkan ada orang, Titlenya, Investment analyst, Kalau nggak, Titlenya, Partner at apa, Kayak apa venture, Gue email aja, Gue message, Gue bilang, Gue kasih tau, Gue punya startup gini-gini, Yang gue cukup kaget adalah, Waktu itu yang nge-replay gue adalah, Istventures. Oke, Oke. Betul. Oke. Jadi kayak, Di email, Kayak, Eh yaudah, Coba dong kirimin pitch deck-nya, By email. Akhirnya udah kita tak top-kan, By email, Kayak sekitar seminggu kemudian, Gue dateng lah, Ke company-nya mereka. Oke. Lantarnya masih di maja. Oke. Gue ketemu, Yaudah gue, Gue pitching lah. Pitching dan lain-lain segala macam, Itu gagal total. Oke. Itu gagal total. Itu dibilang kayak, Dibilang kayak, Lu sebenernya mau bikin apa sih? Dibilang kayak, Market di Indonesia, Apalagi sepak bola, Dibilang, Ini kecil banget, Niche banget. Kayak, How you can ensure that you can make money from this thing. Oke. Padahal, Fan sepak bola kan banyak banget di Indonesia. Iya, Gue pun bisitu juga, Gue juga sebetulnya jawabannya masih hang ehong. Oke. Waktu kan yang di TARCAM ini, Gue targetnya adalah, Gimana ngebantu orang, Yang pengen jadi pemain bola. Oke. Jadi TARCAM itu sebagai konsepnya, Gue pengen bikin, Selain yang matchmaking, Gue pengen bikin jadi, Kayak link-in-nya buat atlet. Oke. Gitu. Nah, intinya adalah, Dia bilang, Kayak ini gimana make money, Dan lain-lain segala macam. Dia bilang kayak, Kenapa gak lu, Masuk ke semua, Bidang gitu. Jangan sepak bola doang. Oke. Soalnya lu punya, Smart-mark up lebih bikin. Bahkan kayak gue beritanya, Oke ada another business model gak? Gue bilang aja kayak, Make money-nya kan, Kalau orang download, Dari Google Play Store, Atau gak, Apa namanya, App Store, Kita dibayar. Itu jawaban paling goblok gue sih, Jujur aja. Oke. 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 Ini gak make sense, Dia nanya kan, Lu kerja di mana? Oke. Ya udah lah, You build your career aja, Di startup. Oke. Ya disitu gue sempet down. Itu kayak waktu itu, One of my friends tuh, Yang company gue gitu kan. Kayak anjir apa, Gue gak bisa bikin company ya. Oke. Tapi maksudnya, Dari yang gue, Gue pitch ke EV, Itu gue juga menyadari, Sebenernya, Talking about investments, Talking about fundraising, Itu lu harus cocok-cocokan. Nggak, Nanti apa? Ketika lu, Ketika lu mau, Pitching your idea, Lu harus tau portfolio, Si isinya ini apa. Ya fokus-fokus segmennya, Dia apa juga kan. Kayaknya relate nggak nih, Sama bisnisnya. Misalnya, Kalau ternyata dia playnya, Ada fintech semua. Belum ada, Sport ya, Gak masuk gitu. Karena itu bukan gitu. Karena balik lagi, Gue juga makin menyadari, Visi itu, Makin kesini, Bukan cuma sekedar, Nilai uangnya sih, Yang lu lihat. Lu harus lihat, Si visinya itu bisa, Bantu lu untuk, Apa ya, Untuk expand dari segi network, Atau enggak. Intinya jangan cuman uangnya lah ya. Karena mentoringnya, Expandingnya, Networking itu juga penting juga, Dan signifikan ya. Betul. Nah dari situ sebenarnya, Yaudah gue bilang, Gue bilang, Gue, Nah disini gue lumayan, Lumayan jual janji nih, Ketimu gue bilang, Udah pokoknya kita jadiin dulu aja, Kita jadikan appnya, Dari situ, Kita tunjukin, Kita punya traction, Kita punya hasil, Baru disitu gue juga lagi, Kayak five steps. Resort, Yaudah gue jalan, Bener-bener masih, By my own, Bootserap, Sampai akhirnya, Bulan ke-9, Gue, Investment gue, Gue masih pitching, Gue pitching ke SMBV, Gue pernah pitching ke Jarum juga, Gue pernah pitching, Kalau Jarum sama, Ijarum itu sebenarnya, Yang paling mendekati, Untuk gue bisa di-invest, Karena kan, Jadi Jarum kan, Dia supporting, Tapi akhirnya, Gak kejadian lah, Gak happen, Karena gue juga masih, Belum kuat, Gue pernah pitching, Sampai akhirnya yang terakhir nih, Terakhir tuh sebenarnya, Udah hampir jadi, Juga gak jadi juga, Gue pitching ke BNA, Jadi kalau waktu itu, Pitching kemana, Sorry, Suaranya kurang kedengeran tadi, BNA, JNA, JNA Logistik, Dia kan invest di, Di ini kan, Klub Basket, Oke, Oke, Gue pernah pitching juga, Mereka akhirnya gak jadi, Nah disitu udah, Gue cukup, Itu final gue, Untuk akhirnya gue postpone Tarkam, Karena udah gak jadi, Gue juga udah kayak, Yaudah nih, Udah gak bisa, Dan lain-lain segala macam, Yaudah gue, Apa namanya, Gue bilang ke tim, Yaudah nih, Kita postpone dulu, Oke, Ya kalau lu bilang kayak tadi, Tarkam sekarang, Sebagai statusnya gimana, Secara sistemnya sih, Akhirnya waktu itu, Gue jual ke temen gue, Oke, Cuman, Secara brandnya dan lain-lainnya, Gue masih pegang, Oh aplikasinya yang lu jual ya, Berarti ya, Infrasetnya, Source Code dan lain-lainnya, Itu yang gue jual, Saat lu jual Source Code, Kayak gitu, Balik modal gak sih bro, Dari segi uangnya aja, Gue gak ngomongin waktu, Apa segala macam, Balik gak? Enggak lah, Lepas aja sih gue waktu itu, Jauh dong, Tapi Source Code-nya, Bakal tetap bakal lu pakai lagi, Apa gimana? Oh gue sih, Udah pasti enggak lah, Jadi kalau pun, Ibarat gue modal, Aku tar-kam lagi, Gue udah harus nge-build lagi, Dari nol, Oke, Tapi at the end of the day, Source Code-nya Tarkam, Dipakai sama mereka, Ya, Itu tahun berapa juga gitu kan, Sekarang juga mungkin, Dari development, Beda lagi kan, Gimana gitu loh, Iya, And then, Oke, Itu Tarkam tuh, Berarti exit-nya kayak gitu ya, Iya, Kayak gitu, Itu akhirnya yang dari situ gue, Apa namanya, Gue balik lagi ke professional, Terus gue, Gojek, Lo masuk Gojek, Terus lo ke GoPay, Iya kan, Terus abis itu, Abis Gojek, GoPay, Lo karir lagi, Lo ngerasa, Lo tadi kan kayak, Susah dan lain-lain lah, Bikin-bikin suatu bisnis lah ya, Lo udah ngerasain ke PC, Dan lain-lain, Even itu pahit, Tapi kan experience-nya, Lo pasti, Nge-drive untuk ke yang sekarang kan, Nah, Terus gimana nih, Transisi-nya dari kerja di Gojek, Atau GoPay, Gue gak mau terlalu basis itu, Tapi transisi ke saat, Bikin Vidcock, Itu apa yang membuat lo kayak, Oh ini gue lagi karir, Tiba-tiba gue mau bikin lagi deh, Gitu apa, Sebenernya gara-gara gue, Gatel aja sih, Kayak ibaratnya, Gue, Gue melihat kayak, Yaudah cuman, Cuman kerja, Ibaratnya kayak cuman, Cuman gue jadi professional, Itu tidak men-challenge diri gue, Gitu, Udah nih, Misalnya kayak, Contohnya paling gampang, Udah malem misalkan kayak, Gak ngapa-ngapain, Gak ada yang bisa gue lakuin, Akhirnya, Waktu itu, Gue cuman buka notebook gue, Gue liat yang dulu, Gue udah vlog Tarkam, Dan naik-naik segala macem, Terus kayak gue, Oke, Cuman gue olah lagi aja sih, Feedback-feedback dari investors, Sampai akhirnya ya itu, Waktu itu kan problemnya adalah, Vidcock dibilang, Marketnya terlalu kecil, Eh sorry, Tarkam dibilang marketnya terlalu kecil, Terus kayak, Gak tau, Gak tau how to make money-nya, Revenue streamnya dari mana, Itu gue gak tau, Sama yang ketiga, Aimnya nih mau apa, Exit strateginya tuh mau buka, Oke, Lalu udah akhirnya, Ya long story short, Dari ide ini, Akhirnya gue bikin lah si, Itco, Oke, Yang dimana, Bener-bener masuk ke semua olahraga, Dulu, Awal banget, Fitco itu gue, Gue berapa kali pivot sebenernya, Oke, Walaupun itu gue mau bikin kayak, Modelan, Faith gitu loh, Oke, Kayak, Makanya, Gue taruh kayak QR code doang, Di gym, Gym, Atau ke tempat fitness, Lu scan, QR code nya, Lu dapet point, Oke, Aplikasi, Application based banget berarti kan, Application based, Intinya adalah, Gue meng-info reach orang, Untuk, Lebih aktif dalam workout, Oke, Gue dump ke temen gue, Yang punya kayak Muay Thai Cam, Kayak, Kalau gitu benefit nya, Apa buat gue, Misalkan dia, Untuk nge-scan, Nge-scan, Nge-scan di gue, Taunya dia malah, Pindah ke tempat lain, Oke, Sense, Dari situ gue rubah, Sampai akhirnya, Berarti kan, Cara gue untuk, Ngedapetin point nya, Yang gue rubah, Nah berarti, Gue disitu mikirin, Cara dapetin point nya, Gue rubah nih, Ke, Lari, Oke, Jadi gue pernah bikin, Aplikasi nya tuh, Sebenernya kayak Nike Training Club gitu, Kayak misalnya, Lari lu, Dia lari-lari-lari, Dari beberapa menit, Sama berapa lama dia lari, Itu jadi point, Oke, Gue pernah trial itu, Di GBK, Oleh itu sekali, Works, Tapi problem nya adalah, Orang dulu ke GBK, Gak sesering sekarang, Iya, Jelas, 2017 tuh, Iya, Mau action games gitu kan, Nah terus, Akhirnya yaudah, Mikir, 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 Apa nih, Apa yang bener-bener, Bisa bikin orang tuh, Buka aplikasinya tiap hari, Makanya, Fitco yang sebelum diaposisi, Aplikasi gue tuh, Simpel, Lu jalan kaki, Dari lu jalan kaki, Langkah yang terjadi, Yang dihitung sama si handphone, Itu gue convert, Jadi point, Oke, Oke, Dan itu, Lu di akuisisi tuh, Saat kapan berarti, Saat fitco ini udah jadi gimana gitu, Udah jadi aplikasi sih, Aplikasi yang point, Untuk dapat, Apa, Dari point itu bisa gue convert, Jadi apa? Nah, Itu dia, Pertama kali banget, Partner gue, Itu 20 fit, Itu partnership sistemnya ya, Ya sama, Dan nama, Nama aplikasi lo fitco, Nama aplikasi lo fitco, Partner lo 20 fit, Dari nama branding, Mirip banget ya, Ya makanya, Gitu loh, Jadi, Dulu tuh gue bikin kayak, 5 ribu langkah, Buat dapetnya, Satu kali trial, 20 fit, Oke, Dan lo, Oke, Lo balik lagi nih, Gue belum terjawab nih, Lo bilang tadi harus make money kan, Ya, Make moneynya gimana? Makanya, Kan kalau balik lagi, Make money kan gak langsung, Make money di buka kan, Dalam arti, Yang gue bikin ini adalah, Sebenernya new marketing channel, Oke, Buat bisnis-bisnis, Health industry, Oke, Jadi, Yang gue jual ke mereka adalah apa? Ibaratnya, Kalau ntar orang, Udah jalan kaki, Dan mereka redeem produk kalian, Itu ntar gue akan ambil fee, Oke, Jadi, Setujuannya adalah apa? Gue nge-fureate dulu market lu, Oke, Jadi kayak misalkan kayak, Lalu taruh di, Groupon, Lu taruh di, Lu taruh di, Apa namanya, Dulu banyak ada deal aja, Dan lain-lain segala macam, Iya, Dia jualan kupon lah, Iya, Intinya kan, Tapi kan marketnya lu gak bisa segmenin, Oh yaudah, Semua orang bisa lihat, Terus kayak dari situ lu berharap, Conversion rate-nya berapa, Dan apalagi bukan conversion rate doang, Tapi lu pengen dia loyal kan, Betul, Nah, Makanya sebenarnya, Kayak tujuan gue, Ya, Mereka gak perlu bayar apa-apa, Tapi mereka cuma cukup jalan kaki aja, Oke, Karena dengan asumsinya, Kalau orang udah jalan kaki, Secara-cara, Satu, Mereka lebih health enthusiast, Biling jalan kaki cuma buat dapet your product, Berarti dia, Ya bisa jadi, Ya your future member yang loyal, Intinya memudahkan, 20 fit untuk mendapatkan member yang lebih loyal, Karena yaudah, Lebih di, Inilah, Target marketnya bisa lu disediakan, Dari sini kan, Betul, Oke, 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 Nah, Berarti dia, Lu yang aplikasi yang lu bikin itu, Diakui sisi, Yap, How it works, Like, Kita, Anggap aja kita, Nggak ngerti apa-apa, Kayak, Aku sisi itu gimana sih, Apakah kan lu udah CEO, Lu founder, Itu, Itu lu sendiri atau gimana sih, Di fit kok, Atau ada co-founder nih? Gue ada, Gue dulu ada partner, Partner atau co-founder? Co-founder, 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 Ada berapa orang bro? Yang di, Berdua, Oh berdua, Oke, Nah saat itu di aku sisi, How it works sih, Kayak apakah, Lu, 100% perusahaannya, Jadi milik mereka, Terus jadi karyawan baru, Apa gimana sih, How it works? Jadi sih intinya gini, Ini gue ceritain dulu, Kenapa bisa di aku sisi juga ya, Oke, Gue sebenernya tidak pernah menyangka sih, Cuma, Gue selalu percaya, Apa namanya, Kerja keras itu tidak pernah, Manggian hati hasil lu gitu, Asik, Kalau gue lucu itu, Waktu gue quit dari Gojek, Terus gue bener-bener, Apa, Full time di, Fitpon itu, Gue juga, Sebenernya gak punya plan yang spesifik, Oke, Jadi akhirnya yaudah lah, Gue cuman bilang waktu itu, Gue gak pengen, Fitpon ini kayak Tarkam, Karena gue masih di dua kaki, Akhirnya gue gak bisa serius, Gak bisa fokus, Oke, Udah akhirnya gue jamin aja lah, Kayak, Jauh gue take no salary, Dan segala macem, Gue jalan hampir sekitar, 6-7 bulan gitu, Tapi lu udah nabung, Dari gaji-gaji lu sebelumnya kan, Lu nabung, Gue cuman bilang, Yaudah ini lifespan gue, Cuma sampai bulan apalah gitu, Gue bilang, Nah jadi maksudnya kayak, Apa namanya, Waktu gue, Waktu gue yang, Fitpon itu jalan kan, Yaudah, Kita partneran, Actually kan partnernya gak sama, Tuan TV juga kan, Tapi kita partneran sama, Beberapa grand juga yang memang ada, Oke, Gue kalau boleh bilang, Sebenernya juga partnerannya tuh, Hasilnya gak begitu bagus, Kayak berapa bulan kita kerja sama, Ya, Redemption rate ini juga gak tinggi lah, Oke, Ada tapi gak tinggi, Sampai akhirnya yaudah, Waktu itu sebenernya, Gue ingat banget ini di bulan Juni, Juni 2020, Ini tahun? 2015? 2019, Tahun lalu tahun, Oke, Tadi selanjutnya skip soalnya, Oke, Jadi ya, Kan gue tuh, Nge-hire office, Di salah satu, Ke working space di Jakarta kan, Oke, Gue gak perlu mention nama, Cuman gue, Gak perlu, Iya, Ke working space, Terus, Nah, Karena waktu itu gue lagi mau, Lumayan mau agresif, Gue nge-hire banyak intern, Oke, Kalau ngomong-ngomong gue tidak mampu, Intern tapi, Lo gaji apa gimana sih bro? Gue gaji, Tapi gaji, Minim, Iya, Iya, Gue kasih uang transport lah, Angepannya, Iya, Iya, Nah, Dulu tuh office space gue tuh, Cuman buat tiga orang, Oke, Gue siap lu lebih itu ya, Intern gue tuh, Toto ada tiga, Jadi gue disitu tuh ada enam orang, Oke, Jadi tujuh gitu, Terus kayak, Apa namanya, Ya gue kayak, Ditegor, Tapi bukan diomeli, Ditegor lah, Karena gue kan kenal sama, Pan, Udah kepenuhan, Lu udah overload, Lo upload, Lo upload, Lu pindahlah, Gitu, Nah, Pindah, Terus kayak, Iya, Iya, Tapi duitnya dari mana nih, Gue, Itu kan, Actually, Fitko masih bootstrap loh, Iya, Iya, Gue, Gue pun bisa survive, Karena waktu itu, Yang co-founders gue, Dia chip-in, Gitu, Oke, Eh, Berapa banyak sih, Betanya untuk fitko, Modalnya bro, Waktu itu? Itu gak banyak kok, Gue, Karena ini, Co-founders gue, Dia masukin, Sekitar seratusan lah, Seratus jutaan ya, Seratus jutaan, Tapi itu, Lu yang minta ke dia, Apa, Apa lu come up the idea together, Apa gimana? Come up the idea together, Oh, Berarti, Bukan lu yang nawarin, Pitch ke dia, Terus dia, Ini ya, Oke, Pitch the idea ke dia, Oke, Akhirnya, Kita ngobrol-ngobrol, Terus dia, Dia interest with the idea, Dan, Kalau boleh tau, Co-founders lu itu, Backgroundnya gimana? Dia, Dia, Dia dari stage, Temen, Temen apa sih? Temen kecil, Temen kecil, Oh, Temen kecil, Oke, Kayak, Apa namanya, Dia balik ke Indo, Terus dia juga kerja di, Nah, Ini sebenarnya ada ceritanya, Cuma gue ceritanya sedikit aja, Dia intinya, Intinya dia kerja di perusahaan software house, Yang nge-develop it, Oke, 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 Gue ngerti sekarang, Oke, Mulai gue bisa pitching ke dia, Gue cuman, Gue tau dia kerja di software house, Waktu ditantam kan, Gue pengalaman, Gue in house kan, Hmm, Gue mikir, Kalau pake software house, Berapa ya biayanya, Iya, Terus gue, Gue pengen bikin ini, Segala macem, Terus dia jadi tertarik, Sama inginnya, Dan akhirnya dia jadi co-founders, Kayak gitu, Oh, Dan dia programmer, Dia bukan programmer, Dia orang product, Product manager, Tapi dia bisa bikinin, Misalnya bisa deliver lah, Produknya gitu ya, Nah, Jadi waktu itu memang, Advantage-nya adalah, Yaudah deh, Nge-developnya di software house itu aja, Gue yang pantau, Itu singkat cerita gitu kan, Yaudah, Apa namanya, Ya gue juga yang, Yang balik ke tadi, Suruh pindah tempat, Gue juga gak tau gitu kan, Kayak gimana, Si coworking ini waktu itu, Baru buka lah di gedung, Yang jadi kantor kita sekarang, Kantor Fitco sekarang, Oke, Salah satu gedung di Sudirman, Oke, Terus dia bilang, Yaudah lu dateng dulu nih, Ada lokasi baru, Gue bisa kasih lu special price, Dan lain segala macem, Buat, Buat apa namanya, Apa namanya, Space, 5 orang, Hmm, Udah akhirnya gue dateng, Ketemu, Dan ternyata, Di lokasi itu, Memang, Klantifit udah berkantor disitu, Oke, 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 Dia bilang, Eh by the way, Klantifit disini ya, Oh ada si ini doang, Yang waktu itu ngurusin partnership sama gue, Nah, Udah akhirnya ngobrol-ngobrol, Ngobrol, Setelah kalian lihat tempat, Ya, Tiba-tiba sih orang Klantifit ini bilang, Eh by the way, Banyak orang Pitco, Contactin brand-brand gue, Oke, Oh, Kita ada intern sekarang, Mungkin tuh intern-intern gue, Terus akhirnya dia cuma bilang begini, Wah mumpung lu lagi disini, Coba dia lu pitch ke, Masing-masing product head, Nah, Gula bilang, Oh yaudah lah, Gula bilang kayak, Dia hubungan lagi disini juga, Gue juga gak tau, Dan actually waktu itu, Gue di band, Di Capri Day, Waduh lah, Akhirnya apa namanya, Langsung pitching aja, Gue ketemu lah sama orang-orang, Itu, Dan akhirnya, Singkat cerita, Mereka agree untuk support event gue, Oke, Oke, Terus, Mungkin, Pas gue keluar, Gue ketemulah sama, CEO-nya si, The Fit Company nih, Ketemu dikenalin, Pak, Dan The Fit Company ini, Yang punya 20 fit ya, 20 fit tadi ya, Dia kan udah jadi, Punya produk lainnya banyak kan, Iya, Iya, Oh terus dia bilang kayak, Oh iya iya, Gue tau kok Pitco, Dia langsung pertanyaannya, Dari begini, Jadi lu bisa API, Enggak, Karena dia bilang, Karena dia bilang, Kita juga lagi develop technology, Dan we wanna have your, Features itu in our app, Iya, Intinya, Simpelnya ya, Teman-teman, API itu adalah, Misalnya aplikasi lu njadiin API, Terus istilahnya, Fitur-fitur di aplikasi itu, Bisa, Bisa, Apa ya, Mirror lah ke aplikasi lain, Gitu ya, Simple lah gitu, Jadi udah, Kayaknya, Oh yaudah, Waktu itu gue pd-pd aja, Balik lagi lah, Orang sel, Gue walang aja, Dia bilang, Oh ya, I think we can do that, Walaupun sebenernya, Gue belum ngomong ke team tech gue, Gue gak tau, Terus yaudah, Akhirnya kayak, Dari situ, Kita ukuran kartu nama, Cerita kita kontek-kontekkan, Sampai akhirnya kita ketemu, Oke, Kita ketemu, Gue ajak ke founders gue, Pokoknya dia bilang, Actually udah background check, Dan nanya segala macam, Udah deh, Dia bilang, No bullshit, We wanna have you on the team, Ya maksudnya, We know, The progress of your company itu, Secepat itu, Iya, Iya, Maksudnya apa nih pak, Gue bilang, Maksudnya gue masih polos banget ya, Maksudnya apa nih pak, Iya, We wanna boat you out, Oke, Gue merinding, Gue juga merinding, Kenapa, Maksudnya waktu yang feedback itu, Kan gue juga masih ngelakuin, Defantizing sekali, Itu tuh gak dapet-dapet, Oke, Tapi lo gak ngomong kan, Gak dapet-dapet, Ya enggak lah, Saat itu lo ngomong kan, Iya, Yang kayak, Wah gue lah kayak, Wah gak sih gimana, Iya, Jadi kayak, Lo bisa develop fitko, Inside the fit company, Kita grow this together, Karena maksudnya, Dari semua omongan yang ada, Emang sebenarnya visinya sama, Dalam arti kita, Sama lah, Waktu kan bilang kayak, Pengen bikin Indonesia jauh lebih sehat, Dan segala macam, Kalau gue waktu itu simple, Gue pengen bikin orang-orang tuh, Understand about wellness, Oke, Intinya singkatnya begitu, Terus, Oh ya oke, Plannya gimana dan lainnya segala macam, Terus yaudah, Terus juga disitu kayak, Oke pak, Kalau nih, Intinya, Dia tiba-tiba keluar ruangan, Gue ngomong doang sama partner gue, Oke, Gimana nih dan lainnya segala macam, Oke, Udah, Coba aja ngomong dan lainnya segala macam, Gimana, Apa namanya, Kayak penawarannya dan lainnya segala macam, Gue, Baiknya disitu gue, I have no idea, Iya gitu loh, Oke, Oke, Gue pernah tau kayak, Oke ini kayak di akward, Kayak gimana dan segala macam, Buat gue, Itu menjawab, Curiosity gue, Kalau bikin startup itu, Tidak, Tidak semudah itu gitu, Oke, Ya bisa di invest, Atau di akward itu, Ya it's a thing yang, Menurut gue, Gak, Gak semua orang bisa, Oke, Oke, Karena ada keberuntungan juga disitu, Dari gedung bahkan ya, Iya, 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 Akhirnya, Singkat cerita, Gue langsung, Apa namanya, Proses semua administrasi dan lain-lain, Ya gue gabung, Tapi, Unfortunately, Partner gue itu, Maunya cash out, Oh, Sorry, Saat lo ngomongin gabung dan cash out, Itu bedanya gimana sih? Jadi gini, Intinya adalah kan, Ketika kita ngomongin akuisisi, Ada nilai yang mereka agree, Dan kita agree untuk, Ya sebagai transfer lah, Dan nilainya itu udah dipublish gak sih? Gak, Kita disclose, Oh itu, Karena masih private juga, Sorry, Saat keadaan lo di akuisisi ini, Apakah sudah menjadi PT? Gue sih udah, Oke, Udah jadi PT, Dan waktu itu, Traction-nya itu udah berapa bro? Kurang lebih, Kalau downloaders tuh, Kita nyentuh di angka 5 ribu, Excusiasnya kurang lebih 30%, Secara revenue, Kita masih 0%, Tapi secara traction, Voucher redeemnya kita tuh, Udah mau nyentuh sekitar, 300 atau 400 vouchers gitu, Dalam waktu, 6 bulan. Dan itu berarti, Dengan traction segitu aja, Udah siap untuk bisa di akuisisi, Atau, Untuk bisa di invest ya? Oke, Dan yang menurutnya itu, Kebutuhannya adalah, Karena kan memang si debit company ini, Masih mau masuk ke aplikasi, Yang mengacquire, Yang memang udah bentuknya aplikasi gitu, Jadi, Ya, ya, Ini platformnya kita diambil. Oke, 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 Dan saat ngomongin cash out, Lu waktu itu kepemilikan 50-50 atau gimana? 50-50. 50-50, Nah berarti kan sama dong, Kalau misalnya lu cash out segitu, Kalau lu gabung tuh gimana sih? Ya, Makanya, Jadi kan sebenarnya, Simple sebagai gini, Kalau dibilang acquire-nya, Acquire-nya dibeli perusahaan, Ya kita bisa dibilang gitu, Tapi karena gue masih kecil, Sistemnya tuh sebenarnya kayak acquire hiring sih. Oke, Jadi kayak acquire hiring kayak, Yaudah, Tim gue ditarik semua, Untuk nge-develop it, Nah, Tapi partner gue yang tadi gue bilang, Partner gue tidak mau ikut, Jadi akhirnya dia di-compensate, Seberapa ada nominonya, Yaudah dia, Dia dapat cash out, Ya gue continue the company, Gitu loh. Oke, Sorry, Biar menarik nih bro, Saat lu ngomongin cash out, Ya itu, Itu effort kan tadi, Ya balik lagi, Effort, Modal ratusan juta, Keluar dari temen lo, Gitu kan, Istilahnya. Satu, Kedua, Untuk bikin itu, Sampai tadi traction segitu, Berapa lama? Kalau intotonya kayak berarti, Satu tahun lah. Satu tahun, Berarti kan dia, Ngabisin waktu setahun, Ngabisin uang juga, Istilahnya, Ya pikiran masalah banyak pasti, Nama bikin bisnis kan. Nah, Saat di cash out, Gue gak mau nanya value-nya, Uang secara spesifiknya nih, Karena gue tahu, Mungkin itu kan undisclosed, Gue menghargai itu. Tapi, Apakah, Uangnya itu sangat worth it? Gue tahu, Nilai worth it itu, Susah banget untuk dihomongin, Karena worth it tiap orang, Beda-beda balik lagi, Tapi, Misalnya gini deh, Simpelnya, Apakah di atas, Satu miliar rupiah, Yang dia dapetin? Enggak, Buat company baru kayak kita, Gak nyampe segitu. Tapi, Lebih dari, Ya 500 deh, 500 juta, Lebih gak sih? Enggak, Gak nyampe. Tapi menurut lo, Kalau misalnya lo tanya ke temen lo, Apakah itu worth it, Yang dia dapetin, Untuk di cash out? Oh iya, Justru kan balik lagi, Kita juga, Kita buat, Buat keluar angka itu, Kita nego berapa kali, Oh itu ada negosiasi yang berkali-kali ya? Oh langsung, Iya-iya aja, Enggak, Oke, Oke, Ada apa namanya, Ada, Ada deal dealannya juga, Cuman ya, Dibilang, Worth ya, Karena ini udah agree, Kita semua worth sih, Oke, Jadi kayak, It's fair enough gitu loh, Untuk, Kayak, Yang ibaratnya, Ngegantiin modalnya dia, Terus kayak, Ya i can, Nantinya dalam arti, Gue bilang, Gue bisa continue fitko juga, Untuk melihat, This baby, Growing, Jadi kayak, Ya udah sih, Nah, Saat lo, Nggak ngambil cash out, Berarti lo ngambilnya share, Iya gak sih? Nah, Saat lo ngambil share, Berarti kan lo tidak ada share, Yang namanya share, Fitko udah gak ada, Adanya sharenya the fit company, Gitu kan? Nah, Saat lo dapet share the fit company, Itu dihitung sharenya gimana sih bro? Sebenernya? Itu juga sebenernya gue gak bisa, Gue gak bisa ngomongin terlalu banyak sih, Iya, Iya, Ini juga masih legal process, Iya, Iya, Ini tuh masih legal process, Karena memang, Sekarang debit company-nya ini kan, Kita lagi nge-setup company di Singapur, Wih, Keren, Sukses selalu, Iya, Enggak, Maksudnya karena, Karena itu ini ngomongin legalitas, Aku juga, Iya, 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 Kita lagi bikin holdings disana, Itu semua sih lagi on process gitu, Gue udah ada bagiannya sendiri yang disetup sama company, Dan itu udah diomongin dari awal, Oke, Oke, Ya, Tapi intinya, Sudah tidak ada lagi, Namanya keberikan the fit company yang holdingnya tadi kan ya, Dan lo dapet share disana gitu kan, Iya, Kan good thingsnya adalah, Gue ngomongnya gini ya, Ini buat gue yang ngebangun, Ngebangun company kan sebenernya, Gak selalu mikirin soal material, Yes, 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 Memang kayak lebih ke emosional saya, Sekarang, Nama fitponya dipakai, Sudah seluruh company, Makanya juga, Udah bukan the fit company lagi, Sebenernya kita udah dikangin jadi fitko, Oke, Oke, Aku menangin jadi fitko holdings, Oke, Oke, Itu booting to know-nya, Ya istilahnya brand lo dipakai, Untuk jadi satu payung lah gitu kan, Gitu kan, Nah, The thing isnya adalah, Kayak gue nge-develop something yang lebih bigger, Daripada cuman sekedar star strikers, Tapi karena, Gue udah, Udah own the ecosystem gitu, Iya, Iya, Terus nih, Itu nge-development dari foodnya, Sama retailnya, Sama kita mau bikin mine, Sama PR juga, Jadi kayak, Banyak hal yang, Gue ngerasa kayak, Disacquisition process, Itu bukan cuman sekedar gue ngerasa, Oh, Selesai ini journey gue, Tapi justru, Ini start of something new, Gitu, Oke, Oke, Dan berarti, Sekarang lo disana terdaftar sebagai BOD, Dan ya istilahnya karyawan juga, Dan digaji juga gitu kan, Istilahnya dari perusahaan, Nah, Tapi pertanyaan gue adalah, Kan banyak tuh, Kita kan sering banget denger ya, Dan gue yakin masih banyak yang gak ngerti nih, Kayak, Misalnya, Alphabet, Acquire Google, Contohnya gitu lah intinya, Atau enggak, Google acquire Android, Blablabla, Value, Something something billion dollar, Contohnya gitu kan, Nah, Pertanyaan gue, Kan CEO-nya misalnya milih kayak lo nih, Berarti tuh, Lo tidak ada sama sekali cash, Yang lo dapet saat diakuisisi sih? Ada, Oh, Ada juga, Jadi cash plus share gitu ya, Cuman value cashnya, Iya, Makanya yang gue bilang, Ada biaya kompensasinya, Value cashnya juga tetap masih ada, Oh gitu, Oke, 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 Ibaratnya dia kayak, Ibaratnya dia mengkompensate, Apa yang udah gue lakukan ke belakang, Oke, Oke, Wah menarik sekali nih, Beneran, Karena gue yakin masih banyak yang gak ngerti, Lo diakuisisi, Lo dapet duit, Terus lo santai-santai di rumah, Apa gimana nih? Gitu kan? Kalau, Ibaratnya waktu itu, Ya, Balik lagi, Sebenarnya kalau mungkin, Kalau teman-teman yang nanti nonton juga, Talking about the acquisition, Kayak di invest, Dan manage, Sebagainya macam, Ya, Bentuknya kan bisa banyak macam, Kayak tadi bilang, Di acquire, Di invest, Dan lain-lain, Tapi kan, Aktiviti kayak gini kan tujuannya adalah, Untuk, Ngebesarin company, Jadi makanya mau bentuknya apapun, Ya, Lo harus tahu, Sebenarnya goalsnya adalah, Untuk, Grow the company, Kayak misalkan dibilangkan, Makanya gue bilang, Kenapa tadi acquire hiring, Jadi, Kalau mau tahu background, Yang sebenarnya kayak, The great company, Dia memang lagi butuh, Team, Yang memang bisa accelerate, The company, Untuk bisa, Speednya tuh kayak startup, Ya, Culturnya juga dibawa, Berarti kan, Culturnya, Penetrasi marketnya, Dia berharap, Accelerasi nya bagus, Gitu lah ya, Betul, Makanya itu yang gue bilang kan, Kayak, Dia ngeliat, Experience gue, Pernah di Gojek, Pernah di Matahari, Mau pernah bikin Tarkom, Dan lain-lain, Dia melihat kayak, Apa yang udah gue lakukan, Selama tahunan, Di industri startup, Kalau gue bisa masuk, Value gue adalah, Ngebangun the great company, Untuk bisa grow, Lebih cepat, Lebih besar, Dengan, Speednya startup, Iya, Iya, Siap, 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 Eh jujur nih ya, Teman-teman ya, Gue sangat, Seneng banget, Gue kenal sama Evan, Ini sedikit aja, Ini dari LinkedIn, Sampai-sampai 100% dari LinkedIn, Bahkan kita belum pernah ketemu langsung ya, Parah sih, Parah sih, Ini dari curhatan Evan di LinkedIn, Terus gue say hi, Dan kita juga, Somehow udah connected, Disitu ya gue, Intinya, Koneksi itu bisa didapat, Dari mana aja, Dan dari koneksi itu, Kita bisa bikin podcast, Kayak gini, Kita bisa ngobrol, Kita bisa lebih tahu lagi, Jadi, Menurut gue ada satu value, Dimana kayak, It's not about the money juga, Ini tapi tentang koneksinya, Dan lo bisa dapat knowledge dari sini, Dan kita bisa nentuin lagi, Kita ke depan mau ngapain, Nah, Pan, Gue mau ngacapin thank you banget, Udah ada di show gue, Terima kasih banyak, Udah sharing-sharing, Dan nyempetin waktunya, Ini hampir, Dua jaman ya, Kira dua jam ya, Ini lo sebenernya nemenin, Ngabung-gabungin gue sih, Ini lo nemenin gue, Ngabung-gabungin itu sebenernya, Apa namanya, Disini gue yakin, Orang banyak banget, Yang dapat manfaat, Dari acara ini juga, Dan yang pengen tahu, Bikin bisnis gitu kan, Tapi, Mungkin gue pengen, Minta satu kata aja, Dari lo nih, Sebenernya untuk menopan semua itu, Ada gak sih, Satu hal yang lo pegang teguh, Dan lo gak pernah, Bikin, Itu, Tidak berjalan gitu, Kayak contohnya, Gue orangnya, Misalnya kayak, Oh komitmen nih, Paling penting buat gue, Tapi kalau buat lo, Apis yang paling penting, Buat gue, Sebenernya satu, Dari semua pengalaman gue, Modal gue tuh cuman, Gak satu lah, Modal gue tiga, Oke, Gak apa-apa, Tiga deh boleh deh, Ini kan, Kita ngomongin kata kan, Iya, Cuman, Gue tuh, Intinya buat gue, Kerja itu jujur, Integritas, Sama kerja keras, Oke, Ini yang gue selalu pegang, Dimanapun, Gak kayak gue sekarang, Ada di level VP, Atau dulu gue, Di level staff, Dan lain-lain, Ini yang gue selalu lakuin, Karena, Yang gue bilang, Gue, Gue, Gue mengakuin diri gue tuh, Tidak pintar, Gue bukan tipikal orang yang, Smart ass gitu loh, Kayak gig, Atau apa segala macem, Bahkan kayak, Kuliah gue aja berantakan gitu, Oke, Jadi kayak, Gue merasa, Gue dari dulu, Ada di manapun, Gue cuma selalu modulnya jujur aja, Salah jadi orang yang, Ibaratnya kalau, Kalau, Ibaratnya kita gak tau nanya, Kalau kita tau, Kita ngajarin orang, Oke, Maksudnya, Ngajarin bukan berarti, Jadinya kayak, Ngedosenin, Enggak, Tapi ya kita sama-sama ngebantu, Dan dari situ apa, Ngebangun yang namanya, Integritas, Karena tadi dibilang, Ketika lo tau, Ketika orang udah, Ngecaplus bagi orang yang baik, Orang yang jujur, Itu kan sebenarnya jadi label, Iya, Kalau udah jadi label, Orang tau integritas lo, Seperti apa, R&B integritas lo, Juga seperti apa, Itu yang akan selalu dibawa, Kemanapun, Yang gue juga yakin, Itu sebagai salah satu, Bekal gue, Kenapa akhirnya, Defeat Company mau, Akuisisi company gue, Karena kan tadi dibilang, Background check, Dan segala macam, Iya, Jadi experience, Karena everything yang, Dan semua yang udah lakuin, Itu matters gitu, Itu penting gitu, Gak cuma karena lo bikin, Fitkonya aja, Tapi dari pengalaman lo, Sebelum itu justru kan, Dan yang terakhir, Adalah kerja keras, Bila soal kerja keras, Ada orang bilang, Jangan kerja keras, Tapi kerja pintar, Jadi jangan hard work, Apa, Jangan hard work, Tapi smart work, Menurut gue, Kita gak bisa, Apa ya, Mendefinisikan, Harus smart work, Atau gak hard work, Tapi menurut gue situasional, Tapi, Yang gue selalu percaya, Gue, Gue itu, Dari dulu, Konsepnya adalah, Gue, Will do more, Than other people, Karena dulu, Gue, Ya gue, Ibadah terancam, Tidak, Tidak, Menyelesaikan kuliah, Dan lain segala macem, Iya, 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 Bahkan gue, Sampai hari ini, Kayak ijasa, Gue masih di kampus, Belum gue abis, Oke, Saya gak peduli, Ini dulu ya, Soal itu ya, Gue gak punya ijasa nih, Dan maksudnya kayak, Yaudah kalau orang, Bisa kerja 8 jam, Gue bisa kerja 16 jam, Wih, Mantap, Kayak dulu kan, Gue kebayangkan di sales, Kalau orang sehari, Bisa bikin komandum, Gue harus bikin 16 meeting, Oke, Orang bisa achieve 20, Gue bisa 100, Maksudnya, Itu yang gue, Ya bisa dibilang, Kompetitif, Tapi gue push, Gue harus kerja, Lebih keras daripada yang lain, Karena gue tau, Gue tidak punya, Backupan, Kayak orang-orang lain, Kayak orang lain, Punya ijasa, Ibaratnya kalau, Ya, Lu mau keluar dan lain, Cari kerja itu gampang, Gitu loh, Makanya buat gue, Kayak gue, Sampai hari ini aja, Jujur aja, Gue gak pernah bikin CV, Gitu, Iya, Jadi kayak yang, Yang gitu-gitu, Gue, Timpalinnya pakai yang lain, Dengan cara ya, Faham, Tau, Keren, 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 Gue salat banget sama lu, Semoga sehat selalu, Fan di rumah, Sukses buat, Fitko nya juga, Pokoknya, Tetap sharing-sharing, And keep in touch, Terima kasih telah,